Tahun 95, May, tanggal 7 May itu, bokap meninggal. Bokap gue meninggal agak mendadak karena kita gak ada yang tau ternyata dia tuh pankreas dan livernya tuh udah komplikasi. Kenapa kita gak ada yang tau? Karena beliau hidup sendiri. Bokap nyokap gue udah pisah, gue tinggal sama nyokap. Nyokap gue di saat yang sama, di tahun yang sama tahun 95, nyokap gue baru berangkat dari Cengkareng ke Manila S2. Oke. Beasiswa. Jadi gue lagi ditinggal sama nyokap gue seorang 13 tahun. Lagi mulai berkabung kehilangan seorang ibu yang gue deket banget gitu. Karena dia studi ya? Karena dia studi. Bokap gue meninggal hari Minggu, Cengk, itu kan shock ya. Gue harus mandiin jenazahnya bokap gue karena bokap gue dikuburin dengan cara istanah padahal dia muda, nyokap gue katolik gitu loh. Jadi gue yang kayak, ini apa nih gak ada yang ngebriefing gue gitu kan. Dan gue baru bisa ngobrolin tuh setelah sekian lama gitu loh. Proses penerimaannya panjang. Gak terlalu aneh untuk bisa gue proses saat itu. Gak terlalu aneh. Gak terlalu aneh. Gak terlalu aneh. Gak terlalu aneh.